Pemerintah menilai positif peralihan perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri yang mencakup kurang lebih 4.300 orang termasuk dosen dan pegawai. Hal ini mengingat penilaian terhadap pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Yusuf Kala membahas permasalahan serta hambatan pada proses perubahan bentuk perguruan tinggi swasta atau PTS menjadi perguruan tinggi negeri atau PTM. Hal ini sejalan dengan moratorium perubahan PTS menjadi PTN sejak 1 Agustus 2013 lalu. Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam pembahasan terkait lahan, aset, status dosen, dan pegawai 4.300 orang diharapkan ditemukan penyelesaiannya. Saya hormati Bapak, Presiden. Status perguruan tinggi swasta menjadi PTN, perguruan tinggi negeri. Proses penegrian 29 PTS sudah dimulai 5 tahun yang lalu, sejak 2010. Namun, dengan pertimbangan masih adanya permasalahan yang mengiringi proses penegrian PTS-PTS itu, pemerintah telah melakukan moratorium perubahan bentuk PTS menjadi PTN, berhitung sejak 1 Agustus 2013. Dan pada rapat terbatas, pada Juni yang lalu, 29 Juni 2015, pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang moratorium peralian PTS ke PTN. Selamat menikmati.